Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, coba anda perhatikan secara seksama ranting-ranting pohon yang ada di sekitar halaman rumah anda atau di sekitaran kebun di dekat rumah anda. Dari sebanyak ranting-ranting yang bercabang-cabang itu, coba anda perhatikan pula secara seksama. Apakah ada satu ranting dari sebanyak ranting yang ada di pohon tersebut yang tidak berbelok-belok, yang tidak bengkok, yang tidak benjol, yang tidak berlubang. Benar-benar satu bagian itu lurus selurus-lurusnya. Jika ada, ambillah itu segera, potong bagian yang benar-benar lurus itu, lalu kupas kulitnya. Setelah itu, anda tancapkan ke tanah. Tapi menancapkannya jangan langsung dipukul dengan besi. Pukullah dengan kayu sampai ranting yang telah anda kupas itu benar-benar terbenam, yang terlihat hanya ujung isinya saja. Biarkan selama satu minggu kayu tersebut terbenam dalam tanah. Yang kedua, orang tua-tua kita dulu meyakini bahwa penyebab dasar seseorang itu gampang litak, gampang lelah, gampang menyerah, gampang menangis kalau untuk bayi ya. Mudah sakit, urat terjepit, rasa ngilangilu di sana-sini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami tulang bengkok atau tulang yang berbelok-belok. Biasanya pada bayi yang sudah berumur 4 bulan ke atas juga sering mengalami hal semacam itu. Dia gampang menangis, gampang sakit. Karena sering digendong-gendong, maka banyak daripada bagian-bagian tulangnya itu yang kelitaan. Sehingga tulang itu mengalami bengkok dan berbelok-belok. Biasanya bisa disembuhkan dengan urut spa, bukan urut bayi. Nah begitu pula yang terjadi pada orang-orang dewasa yang gampang litak rasanya badannya, yang gampang lelah sedikit berjalan, yang gampang menyerah ketika menghadapi sebuah masalah, yang gampang mengamuk jika sedikit tersinggung, dan biasanya selalu kepayahan dalam mencari duit. Sehingga rasa pegal, rasa ngilu, rasa sakit, dan rasa-rasa yang tidak mengenakan lainnya selalu terasa di berbagai bagian tubuhnya. Kalau dibiarkan terus, maka ujung-ujungnya akan menjadi urat kejepit, kata orang-orang sekarang. Nah sebenarnya ini adalah gejala menurut orang tua-tua kita dulu akibat dari tulang yang belok-belok atau tulang yang bengkok. Nah jika ada di antara kita yang mengalami perasaan atau fenomena seperti ini, maka ambillah segenggam tanah radius sejengkal dari kayu lurus yang tadi kita hujamkan ke dalam tanah, yang telah berumur selama satu minggu di dalam tanah. Lalu tanah segenggam itu campur dengan air sedikit, dan akan lebih nyaman jika dicampur dengan minyak goreng atau minyak kelapa. Setelah dia licin atau lembek jika digunakan air, maka balutkanlah atau gosokkanlah tanah segenggam itu pada bagian tubuh yang terasa gampang pegal, gampang lita, gampang lelah itu. Dan lebih bagus lagi jika menggosokkannya itu seperti sabun ketika kita akan mandi. Kalau yang pandai mengurut, maka lebih bagus lagi tanah segenggam bekas hujaman kayu yang paling lurus tadi itu digunakan untuk mengurut. Reaksinya yang langsung terasa ialah tulang kita yang belok-belok, yang bengkok-bengkok itu akan lurus kembali seperti semula jadinya. Sehingga badan itu akan terasa anteng, ringan, nyaman, tidak gampang lita, dan tidak gampang lelah. Uniknya, semakin lama kayu ini terpendam dalam tanah, maka akan semakin ampuh kasihan daripada tanah segenggam yang diambil di sekitaran kayu tersebut untuk meluruskan kembali tulang yang bengkok ataupun tulang yang berbelok-belok. Jadi minimalnya satu minggu dan maksimalnya semakin bertahun-tahun akan semakin luar biasa daya penyembuhan alaminya. Cara yang kedua yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kita pada masa lalu untuk meluruskan tulang yang bengkok dan berbelok-belok ini ialah menggunakan akar mayang kelapa. Pasti semua sudah tahu kan mayang kelapa? Nah, ada sebagian mayang kelapa yang memiliki akar berjumbai-jumbai dia itu. Nah, akar mayang inilah yang ditumbuk sehingga mengeluarkan air. Sebaiknya menumbuknya di plastik supaya air yang keluar dari akar tumbuk itu tidak meleleh kemana-mana. Setelah terkumpul airnya, walaupun satu sendok itu sudah sangat cukup kawan-kawan. Kalau diminum sangat efektif untuk membersihkan pembuluh darah. Dan kalau dijadikan minyak urut atau air urut, maka sangat ampuh untuk menyembuhkan yang gampang letak, gampang lelah, gampang berputus asa, bahkan untuk yang gampang menangis pada bayi. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata tersilat irah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.